Hai assalamualaikum dulur-dulur semuanya ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Raja Wali motor Ngawi dealer Yamaha terbesar di kota Ngawi ya dulur Oke dulur hari ini Bang Mat mau menunjukkan unit yang lagi promo lagi dan ini Yamaha Gear S125 warna terbaru 2023 ya kapan hari Bang Mat menunjukkan yang gear untuk yang tipe standar dan ini yang tipe S ya dulur jadi ini juga ada promo jadi cukup di uang muka 300.000 rupiah saja sudah bisa mendapatkan Yamaha Gear S125 ya dan untuk otr-nya sendiri itu di Rp20.430.000 rupiah ya itu untuk otr kawasan karisidenan Madiun terutama kota Ngawi Oke ini sambil kita review kembali ya dulur 300.000 itu dapat apa saja sih nah ini 300.000 ya dapat motor nah ini motornya Yamaha Gear S125 warna terbaru 2023 ya nah ini untuk dari depan tampilannya ini warnanya biru doff ya dulur nah ini untuk batok kepalanya ini biru doff terdapat tulisan Yamaha berwarna silver dan ada pula emblemnya Blue Core ya nah ini dan untuk pengeri handle remnya ini menggunakan warna silver semua ya dan ini yang sangat simpel untuk pengunci remnya waktu parkir ditanjakan ini cukup satu jari saja nah untuk cara membukanya tinggal ditekan gini lanjut untuk di bagian dasinya ini berwarna hitam plastik kasar bermotif kulit jeruk ya nah ini untuk tempat pelat-pelatnya berwarna hitam dan juga ini besi lanjut untuk lampunya ini sudah LED jadi lebih terang dan juga lebih awet tentunya untuk lampu sennya sendiri itu terletak di bawah nah ini kanan kiri ini masih bulam ya dulur jadi untuk lampu sennya itu belum menggunakan lampu LED ya lampunya masih bulam dan untuk lampu kotanya ini yang samping ini berwarna biru birunya ini biru doff ya dulur nah seperti ini dan ditengahnya ini ada emblemnya Yamaha atau Garputala ya nah seperti ini dan untuk dibangkat sampingnya ini ada tulisan advent case system ya nah ini jadi sudah ada untuk remote nya ya ini dan ini ada stikernya nah seperti ini warnanya emas ya lanjut di bagian samping kanan ini terdapat tulisan stop and start system jadi sudah menggunakan fitur triple S ya jadi bila berhenti sewaktu-waktu motor akan mati sendiri jadi motor lebih irit tentunya dan cara menyalakannya tinggal diputar gasnya saja nah ini dan di tengahnya ini juga ada emblemnya Garputala ya logonya Yamaha lanjut untuk di bagian selebornya ini juga biru doff ya dulur nah biru doff dan untuk pengiriman depan ini sudah cakram nah ini dan untuk ukuran band depannya ini 80 per 80 ringnya 14 ya dulur nah ini dan dan ini juga sudah tubeless untuk banyak untuk peletnya ini pelet legend sekali palangnya palang 5 ya ini menggunakan palang Mio keluaran pertama ya jadi peletnya pelet legend lanjut untuk di bagian sampingnya seperti ini untuk penampakan fullnya dari samping sangat keren sekali kombinasi warna biru dan juga hitam ya lanjut untuk di bagian box belakangnya ini berwarna biru dan ada tulisan Mio gear ya untuk Mio nya ini tulisannya stiker untuk gear nya ini berwarna gelap ya seperti ini dan terdapat tulisan SUG support utility gear nah ini keren sekali dan untuk Yamaha gear ini ada tiga pijakan kaki yang dua untuk dewasa dan satu untuk anak ya untuk pijakan kaki anak di sini jadi biar kaki anak tidak bergelantungan ya tentunya biar bisa sampai di sini dan ini untuk pesta belakangnya ini berbahan aluminium ini tidak mudah karatan tentunya dan modelnya model klik ya nah lanjut di bagian dek kaki depan ini sangat luas sekali ini bisa muat membawa dua galon ya dulur dan untuk pijakan kakinya ini ada seperti gerigi-gerigi ini biar tidak licin ini tentunya dan di tengahnya tertulis support utility seperti ini keren sekali lanjut untuk di bagian speedometernya ini masih analog ya dulur jadi belum digital seperti ini untuk tampilannya sangat keren sekali di sini ada indikatornya echo di sini indikator engine dan ini lampu sennya kanan kiri ya ini lampu jarak jekat jarak jauh dan ini si apa itu indikator triple S nya karena untuk yang di tipe S itu sudah ada sis fitur triple S nya dan ini untuk indikator fensinya masih analog semua ya belum digital dan di tengahnya sebelumnya ada emblemnya Garputala atau emblemnya Yamaha lanjut turun di bagian tombol-tombolnya untuk di sebelah kanan ini ada tombol triple S dan ini ada lampu hazard dan ini lampu ini tombol stater untuk di sebelah kiri ini ada lampu jarak dekat jarak jauh dan ini tuh tombol sen dan yang dibawah klakson untuk yang makir ini hanya terdapat satu rak atau laci saja dan ini sangat dalam dan di dalamnya ada tempat untuk ngecas HP ya ini jadi sangat berguna sekali bila digunakan untuk perjalanan jauh ya dan untuk kuncinya ini masih kunci biasa ya jadi belum kelas untuk gantungan kuncinya ini ada dua ini yang yang satu bisa dilipat yang satunya dibawah jok sini oke lanjut untuk joknya untuk Yamaha Gear S itu warna joknya berwarna coklat ya jadi beda untuk yang di tipe standar ini sangat tepuk sekali sangat keren Hai dan untuk dibagian lampu belakangnya ini mirip seperti n-mac model lama ya tulur dan ini masih bulam semua kanan kiri lampu saya dan juga lampu stopannya masih bulam untuk bagiannya sendiri ini berwarna hitam doh ya tulur seperti ini untuk tampilan dari belakangnya sangat keren sekali dan ini untuk soknya belakang masih biasa ya belum sok tabung untuk pengeriman belakang ini masih tromol ya tulur jadi Yamaha Gear belum ada yang menggunakan pengeriman cakram untuk belakangnya dan untuk banyak sendiri ini berukuran 100 per 70 ringnya 14 ya jadi sudah tampak lebar dan ini juga sudah 12 tentunya lanjut untuk di bagian CVT nya nah ini ini besi ya si dan dibawahnya ini ada cover seperti plastik kasar ya dan untuk Yamaha Gear ini masih ada Kickstarter nya atau salah-salahannya ya dan untuk Yamaha Gear ini sudah berkapasitas 125 CC tentunya dan menggunakan teknologi Blue Core yang love yang irit 50% tentunya nah seperti ini untuk tampilan fullnya dari sebelah kiri Monggo bagi tulur-tulur yang ada di kawasan keresidenan Madiun terutama kota Ngawi bila ingin membeli motor baru Yamaha bisa langsung ke dealer Yamaha Raja Wali motor Ngawi ya dan apabila dulur-tulur jauh bisa langsung saja telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi nanti biar kita yang datang ke rumah dulur-tulur semuanya dan pagi dulur-tulur semuanya jangan lupa yang belum subscribe diklik tombol subscribe nya Nyalakan loncengnya di like dan di komen ya dulur biar Bang Mat semakin bersemangat dalam memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha oke dan Yamaha Gear S ini dibanderol di harga 20.430.000 rupiah ya itu untuk OTR kawasan keresidenan Madiun terutama kota Ngawi dan untuk uang mukanya cukup murah sekali cukup di 300.000 rupiah saja sudah bisa mendapatkan Yamaha Gear S terbaru 2023 Oke terima kasih dulur-dulur sudah menyimak video Bang Mat jangan lupa simak terus video Bang Mat selanjutnya terima kasih dulur-dulur Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum